Dengan menjunjung tinggi kejujuran, sportifitas, mengedepankan sikap santun, dan menghindari ujur syarat, serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami sudah melakukan upaya preventif dengan mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk mewujudkan proses pilkades yang beradab. Kemudian kami juga sudah melakukan upaya preventif dengan melakukan kegiatan pengamanan, penjagaan, nanti pengawalan pergeseran kotak suara dari desa ke TPS. Kemudian begitu pun sebaliknya, hasil dari pilkades itu akan digeser ke tempat penghitungan, kami akan lakukan pengawalan. Ini sudah mempersiapkan tim pengamanan dengan bantuan juga dari BRIMOB dan Direkturat Samakta Polda Jabara. Total personil yang kami turunkan di dalam proses pengamanan pilkades ini adalah 1.800 personil. Itu tersebar di seluruh TPS, di seluruh desa dan kecamatan yang menyelenggarakan pilkades di hari minggu besok. Sejauh ini ada kematahan dari polisnya, tidak ada yang menyelenggar? Ada 5 desa yang kami nilai cukup rawan dan kami melakukan terapi khusus terhadap 5 desa tersebut. Baik itu dari sisi potensi gesekan antar pendukungnya, maupun dari potensi-potensi gesekan antar calon kepala desanya. Beberapa desa yang kami nilai rawan tersebut, kami sudah tempatkan personil yang khusus untuk menangani dan mengantisipasi kerawanan yang ada di desa tersebut. Baik itu dari tim intelijen, kemudian tim Gakum, Reskrim, sehingga harapannya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan bisa disebutkan desa-desanya mana saja? Gak boleh dong. Ada himbawan untuk kepada masyarakat? Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Pilkades ini adalah pesta demokrasi kita sama-sama. Mari kita sama-sama kawal kegiatan Pilkades ini dengan sukacita dan riang gembira, sehingga tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan kekacauan, tapi menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Saya menghimbau juga kepada masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa, untuk tidak terprovokasi. Karena potensi adanya provokasi, baik itu melalui media sosial, melalui informasi-informasi hoax yang terus disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kegiatan Pilkades ini berjalan dengan aman dan lancar, maka sama-sama kita punya filter yang baik terhadap informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, atau hoax, ataupun isu-isu yang negatif. Jadi masyarakat jangan sampai terprovokasi.